Hanya dalam sepekan, Satres Narkoba Mapolres Muara Enim berhasil mengamankan 3 orang tersangka penyalahgunaan narkoba. Dari tangan ketiganya, polisi berhasil mengamankan narkoba jenis sabu seberat 58,67 gram. Tim Elang Satres Narkoba Mapolres Muara Enim berhasil mengamankan 3 tersangka penyalahgunaan narkoba di wilayah Kecamatan Belimbing. Tersangka yang diamankan yakni Ciadim, warga Kabupaten Pali dan Irfan, serta Putri, warga Belimbing, Kabupaten Muara Enim. Selain itu, dari tangan tersangka, petugas juga mengamankan barang bukti narkoba jenis sabu seberat 58,67 gram. Kasat narkoba Mapolres Muara Enim AKP Iputusuryawan mengatakan, perangkapan para pelaku menindaklanjuti informasi masyarakat yang mengaku resah dengan keberadaan para tersangka. Tersangka yang berhasil kita amankan dalam minggu ini adalah 3 tersangka dengan jumlah barang bukti total seberat 58,67 gram. Yang mana dari tersangka kita berhasil mengamankan dengan 1 DPO, dengan misial RS. Para tersangka akan dijalankan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dengan ancaman, hukuman 20 tahun penjara. Saat ini petugas masih memburu tersangka lain yang diduka bandar perinisial S, di mana S berhasil melarikan diri saat penangkapan. Dari Muara Enim, Dede Suhendra, INews melaporkan.